Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Jangan lupakan Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Nanti kalau belajar tentang lafad la ilaha illallah Kefai, ini sudah paham Sebenarnya Nur Alis Majid juga membahas tentang Konsep kalimat la ilaha illallah Ada negasi dan afirmasi Cuman Nur Alis Majid belum sampai kepada pembahasan tentang Berapakah jumlah huruf kalimat la ilaha illallah Itu belum Itu Husaini yang menyampaikan Belum sampai kepada pembahasan kenapa harus ada tujuh Tujuh lapat, tujuh kalimat la ilaha illallah Hanya usaini yang menyampaikan Iya bener pak, kenapa ada hari tujuh Tadi kan Nur Alis Majid kenapa ada tujuh Itu kan katanya adalah disakralkan oleh orang-orang dahulu Saya bahas kenapa angka tujuh, al-fatihah tujuh dan lain-lain itu Makanya angka tujuh itu angka beruntungan Ronald lo menjadi terkenal karena angka tujuh Ada lagi? Ada Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!